Intro Halo mama di rumah, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dewi Bowo di Dapur Mama. Hari ini saya akan membuat 2 menu makanan yang istimewa berbahan dasar tahu. Ada sate tahu lilit dan tahu kuah. Terima kasih telah menonton! Hmm, wanginya sereh ini cocok sekali untuk membuat sate lilit. Mam di kulkas pasti ada tahu kan? Ayo mam kita buat sate lilit dengan bahan dasar tahu menggunakan sereh sebagai tusukannya. Kalau mam mau lihat resepnya, mam bisa lihat di Instagram dan Youtube The Eye Family Dapur Mama. Dan juga mam bisa menyaksikan konten-konten yang inspiratif dan menenangkan hati di platform The Eye Plus. Mam ayo kita mulai untuk membuat bumbu untuk sate lilitnya. Saya akan iris tipis-tipis dulu serehnya, karena selain menjadi tusukan, sereh ini juga menjadi bahan dasar dari adonan sate lilit ini. Apabila semua serehnya sudah kita iris tipis-tipis seperti ini, saya juga akan iris-iris cabainya. Kali ini saya gunakan cabai merah besarnya ada tiga, lalu saya juga gunakan cabai rawitnya. Kali ini kita gunakan lima cabai rawit. Setelah itu, kita juga bisa iris-iris bawang merah dan bawang putihnya. Kebetulan kita gunakan bawang merah yang besar. Jadi sama seperti tadi, kita tidak perlu mengiris fine cutting, tapi kita bisa iris acak saja. Karena nanti juga akan dihancurkan bersama bumbu yang lain. Kemudian bawang putihnya. Dan ini bumbu-bumbunya. Kemudian kita juga pakai jahe. Jahe sudah siap. Lalu kita juga berikan Kencur. Sama, ini juga kita potong-potong. Lalu yang terakhirnya adalah lengkuas. Mam, karena sate lilit ini asalnya dari Bali, jadi bumbu-bumbu ini adalah bumbu-bumbu yang orisinil khas Bali. Dan ini biasanya disebut sebagai bumbu genep. Semua bahannya sudah siap. Sekarang saya mau siapkan blender untuk memblender semua bumbu genepnya. Ini saya masukkan bahan bumbu genepnya terlebih dahulu. Banyak ya, Mam, bumbu-bumbunya. Nanti tinggal kita campurkan dengan tahu dan juga yang bikin enak lagi. Nanti kita campurkan dengan kelapa parutnya. Sama halnya kalau di Surabaya kita makan sate klomo ya, Mam. Itu ada kelapanya. Wah, itu sedapnya. Sudah masuk semua bumbunya. Kemudian saya juga tambahkan kemiri yang sudah disangrai. Kenapa harus disangrai, Mam? Karena menghilangkan bau langunya. Biasanya saya suka sangrai dulu. Kemudian saya simpan dalam botol kaca. Supaya sewaktu-waktu kita mau masak, kita bisa langsung ambil. Kita masukkan juga tumbar. Tumbar. Lalu kita masukkan merica. Masukkan gula pasir. Kaldu jamur. Dan juga garam. Lalu saya akan tambahkan minyak. Kali ini saya pakai minyak kelapa ya, Mam. Dan nanti Mam juga cocok sekali kalau mau menyajikan sate rilit ini dengan sambal matah. Wah, kalau di rumah punya kecombrang, bisa langsung dibikin, Mam, sambal matahnya. Kita blender dulu sampai halus ya. Wah, bumbu genepnya sudah siap nih, Mam. Warnanya cantik dan juga wangi sekali satu ruangan nih, Mam. Sekarang, saya akan campurkan semua tahu dan bumbu genepnya, serta kelapanya. Dan tentu saja, jangan lupa ada santannya. Kita campur dan kita siap untuk buat sate rilitnya. Bumbu genepnya sudah siap, sekarang waktunya kita untuk menghancurkan tahunya. Kita bisa lumat tahunya. Apabila sudah dilumat semua seperti ini, maka kita bisa mulai campurkan kelapa parut. Lalu, bumbu genepnya. Dan pastinya ada santan kental. Kemudian ini dia, Mam, yang bikin wangi. Daun jeruk yang sudah diiris tipis-tipis. Kemudian kita campurkan lagi satu ya, Mam. Saya sudah gunakan sarang tangan karena saya tidak mau nanti tangannya terlalu banyak kuning-kuning. Kenapa, Mam? Karena dalam adonannya itu ada kunyit. Nanti kalau kita kepal-kepalnya terlalu banyak, tangan kita jadi kuning dan jadi kelihatan kalau kita habis mainan kunyit. Sekarang kita akan siapkan juga airfryernya. Saya sudah tambahkan baking paper supaya nanti lebih mudah untuk mengangkatnya. Kita ambil satu serai dan kita bisa letakkan di tangan seperti ini, memanjang. Kemudian kita taruh serai dan kita pasang lagi adonannya. Kita kepal-kepal. Nah, setipis ini saja, Mam, cukup. Jadi bentuk kepalanya ini yang nanti bisa memperlihatkan bahwa ini adalah handmade, Mam. Ya, sudah seperti ini kita bisa letakkan di airfryer dan kita ulangi sampai semua adonannya habis. Sama seperti tadi, kita letakkan di tengah. Kemudian kita kepal-kepal lagi. Kalau ada yang kurang, kita bisa tumble ya, Mam. Bentuknya seperti kepalan. Kemudian kalau sudah, kita bisa letakkan di sini. Ini kalau Mam di sini, Mam bisa mencium adonan yang wangi dari rempah-rempah asli Indonesia. Ini yang bikin kangen kalau kita sedang pergi ya, Mam. Masakan Indonesia itu memang kaya rempah dan rasanya sedap. Kita taruh lagi. Biasanya untuk satu kali airfryer seperti ini, kita bisa panggang sekitar lima. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk ya, Mam. Kenapa? Kalau ditumpuk nanti hasilnya kurang bagus. Tapi kalau Mam punya fried pan atau Mam bisa gunakan oven juga, bisa lebih banyak lagi. Karena bisa dijajarkan ya, Mam. Dan satu lagi. Mams, kenapa ya sate yang satu ini disebut sebagai sate lilit? Lilit dalam bahasa Bali dan Indonesia berarti membungkus. Seperti penampakan makanan ini ya, Mams. Bambu atau serai yang dipakai sebagai tusukan itu tidak ditusukan. Melainkan dililit atau dipungkus dengan adonan. Kemudian dibakar ataupun dimasukkan ke dalam airfryer seperti kita tadi. Baking paper di airfryer. Bentuknya memang seperti gengang-pengenggaman. Kemudian kita bisa masukkan di dalam airfryer. Kita panaskan di suhu 160 derajat. Dan kita panggang selama 15 menit. Mam, airfryernya sudah mati. Tandanya sate lilit kita sudah matang. Wah, cantik sekali nih, Mam. Jadi, saya sudah siapkan juga piring dan daun pisang untuk penyajiannya. Kita angkat. Hmm, ini wangi sekali, Mam. Pasti rasanya juga sedap ya, Mam. Kita tartai yang rapi untuk penyajiannya. Ini dia, Mam. Sate tahu lilitnya sudah jadi. Mudah kan membuatnya dikepal-kepal, dimasak, dan ini wangi dan juga enak rasanya. Tentunya, Mam bisa langsung coba di rumah. Selamat mencoba ya, Mam. Tak hanya lezat ya, Mam. Sate lilit juga memiliki filosofi yakni sebagai simbol masyarakat Bali yang selalu bersatu. Selain itu, Mam, sate lilit juga bisa menjadi simbol kejantanan kaum pria. Terima kasih. Terima kasih.